Event Riau Bayangkararan 2023 sukses digelar. Event berskala nasional ini diadakan di Kota Pekat Baru pada Minggu 6 Agustus 2023. Ada 2.000 orang peserta yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, hampir separuhnya berasal dari luar Provinsi Riau. Para pelari ini dibagi menjadi 3 kategori, diantaranya 5 km, 10 km, dan 21 km. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekat Baru. Ada Rizky Armanda yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Rizky. Ya baik, Firda. Ada apa? Saya laporkan bahwa berdasarkan panggilan kami, kemarin hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, sekitar pukul 5 pagi itu, para pelari sudah memadati Jalan Gajah Mada Kota Pekat Baru yang menjadi pusat kegiatan dari event Riau Bayangkararan 2023 ini. Dan hadir langsung dalam kegiatan ini Kapolda Riau, Irjen Paul Muhammad Iqbal, beserta sejumlah pejabat for pepindah lainnya, mulai dari Gubernur Samsuar, kemudian ada Danlanur Rusmin Nurjadin, Marsma TNP Muhammad Nurdin, Ketua DPRD Riau, Yulisman, dan beberapa pejabat orang lainnya. Para pelari ini dilepas langsung oleh Kapolda Riau. Dan dalam hal ini, Irjen Iqbal juga berkesempatan untuk ikut lari, di mana Jendral Bintang 2 ini memilih kategori 5 km dan berhasil finish. Dan disampaikan oleh Kapolda Riau bahwa dalam kegiatan ini pihaknya mencoba untuk berkontribusi dalam menguatkan perekonomian di Riau terlebih pasca pandemi COVID yang berlangsung beberapa tahun belakangan. Dan memang berdasarkan hasil pengecekan dari KIM bahwa ada peningkatan perekonomian dalam beberapa bidang. Salah satunya yakni di bidang perhotelan atau penginapan, biasanya hanya 20-40 persen, namun terkait kegiatan ini okupansi hotel mencapai 70-90 persen. Bahkan ada hotel yang mengalami peningkatan okupansi sekitar di atas 90 persen. Termasuk juga beberapa pelaku UMKM juga mendapatkan peningkatan. Dan dalam kegiatan ini ada sekitar 2.000 peserta, di mana hampir separuhnya sekitar 800 lebih peserta itu berasal dari luar daerah Riau, seperti daerah Jawa, juga Sulawesi, dan beberapa daerah lainnya. Begitu berdasarkan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pekan Baru, Rizky Armand atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tribunan saya akan kami tampilkan berikut oancara dari Kapolda Riau, Irjen Paul Muhammad Iqbal. Berikut liputin keadaan. Alhamdulillah wa sumpurillah, saya kira tadi sambutannya luar biasa. Banyak yang secara spontan menyampaikan, This is the best time. Baru pertama kali seperti ini, tribunan baru. Bukan kami membanggakan diri, tetapi kami bahagia, karena ada dua poin yang tidak harus kita buka di bawah ini. Yang pertama, dampak, gaya umkit, ekonominya sangat luar biasa. Okupasi hotel yang biasa 20-40 persen hari ini bisa 20-90 persen. Bahkan primet dan pangeran itu 90 lebih. Artinya efeknya menjadi domino. Domino efek yang sangat luar biasa, multi-player ini. Belum lagi insya Allah UMKM, Obat Cek, Wada Ludes, kita kan terus nanti setelah ini juga mungkin menikmati wisata kuliner. Yang kedua ini adalah promosi. Wisata sangat luar biasa untuk Provinsi Riau. 800 lebih runner atau update dari luar Provinsi Riau. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!